Ayungan seyo, hai semuanya, selamat datang di channel sahabat kolosal yang akan menyubuhkan rangkuman alur cerita dari drama Korea berlatar seguk secara ringan dan menyenangkan. Dalam video kali ini, Mimin akan menceritakan kisah cinta seorang putra mahkota dengan kasih kesayangannya yang berjudul Love in the Moonlight. Selamat menonton! Drama diawali dengan kesibukan seorang wanita bernama Hong Raon yang tengah menyamar menjadi seorang pria dengan profesi konsultan jodoh yang memiliki nama samaran Hong Sam Nom. Kehebatan Raon dalam hal percintaan perlu diacungi jempol, ia berhasil menjodohkan seorang pelayan dengan menantu cantik majikannya. Sementara itu, di istana terdapat putra mahkota Hyumium yang bernama asli Li Yong. Ia adalah satu-satunya putra yang dimiliki oleh Raja Sunjo dengan kepribadian yang super santai tapi diam-diam menghanyutkan. Ia memiliki musuh dari keluarga Kim yang berkuasa di istana. Musuh terbesarnya adalah Menteri Kim Hun dengan dua kaki tangannya, Menteri Kim Wee-kyo dan Menteri Kim Gun-kyo. Hong Raon sendiri hidup dengan sangat sederhana bersama ayah angkatnya dan dikejar-kejar oleh rentenir karena hutang. Sehingga apapun akan ia lakukan demi uang. Ayah angkat Raon seringkali memintanya untuk hidup bahagia karena merasa dirinya hanya beban untuk putri angkatnya tersebut. Suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Jung Do Ryun yang ingin menaklukkan kekasihnya. Tanpa Raon tahu yang dimaksud adalah putri Myung Un adik dari putra mahkota Li Yong yang bertubuh gendut. Sayangnya surat itu justru jatuh ke tangan putra mahkota. Dari sinilah hubungan Raon dan putra mahkota dimulai. Raon ditugaskan untuk menggantikan Jung Do Ryun dalam kencan pertamanya karena terlalu gugup. Dengan iming-iming uang, ia pun pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Anehnya, ia justru bertemu dengan seorang pria yang ia panggil sebagai Sendok Perak tanpa tahu pria itu adalah seorang putra mahkota. Hong Raon yang mengira bertemu dengan orang yang tepat terus menggodanya hingga membuat putra mahkota ilfil. Padahal putra mahkota hanya ingin melihat seberapa bangsawan kekasih adiknya. Karena takut penyamarannya terbongkar, Raon pun menjebak putra mahkota dalam sebuah parit. Sayangnya, ia justru ikut terperosok. Tidak mau terlalu lama di sana, putra mahkota membantu Raon keluar berharap akan ditolong dari atas. Namun, itu adalah strategi yang salah karena Raon langsung kabur dengan janjinya yang siap melakukan apapun jika bertemu lagi layaknya seekor anak anjing. Setelah ia berhasil keluar, Hong Raon harus mendapatkan masalah baru karena pernah menjodohkan pelayan dengan menantu majikannya. Seorang pria bernama Kim Yun Sung berhasil menyelamatkannya dari buronan. Ia merangkul pundak Raon dan mencurigai sesuatu. Sedangkan putra mahkota yang baru kembali ke istana harus menyaksikan ayahnya menjadi raja boneka karena dikendalikan oleh menteri Kim Hun. Raja juga memiliki trauma di masa lalu yang membuatnya sering mimpi buruk. Mimpi buruk lain juga harus Raon terima karena kini ia akan dijual oleh para rentenir kepada seorang pria bernama Ung Gong yang akan menjadikannya Kasim Istana. Sebelum itu salah satu syarat menjadi Kasim adalah disunat. Raon kalang kabut karena dia adalah wanita. Ung Gong yang mabuk menyadari darah bercucuran saat pagi hari mengira ia sudah berhasil. Padahal pisau itu hanya melukai bagian paha Raon saja. Ayah Raon cemas karena putrinya tak kunjung pulang. Raon sendiri cukup sedih karena harus hidup sebagai pria sebagaimana didikan ibunya dahulu. Padahal jika ia hidup menjadi wanita ia akan tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Singkat cerita Raon yang dari awal tidak ingin menjadi Kasim memilih kabur pada hari pertamanya di istana karena terlalu takut menghadapi berbagai tes Kasim nanti. Tapi ia justru bertemu dengan si Sendok Perak tepat di bawah bulan Purnama. Raon langsung mati kutu karena mereka memiliki kisah kelam beberapa hari lalu. Sedangkan Putra Mahkota merasa mendapat kesempatan untuk balas dendam karena anak anjingnya datang sendiri. Raon mengira Putra Mahkota hanya seorang penjaga istana karena kala itu tidak mengenakan baju dinas. Putra Mahkota langsung menyerahkannya pada kepala Kasim yang bernama Kasim Sung dan Raon pun gagal kabur. Saatnya ujian Kasim dimulai. Setelah Kasim Han dari istana raja memberikan sambutan, ujian diambil alih oleh trio Kasim yang terdiri dari Kasim Sung, Kasim Mah dan juga Kasim Jang. Tes pertama adalah tes fisik untuk melihat apakah adik mereka sudah disunat dengan benar atau tidak. Di sana, Raon bertemu dengan dua orang kawan bernama Do Gi dan Pak Sung Yul. Walaupun wajah mereka tampak tua, tapi mereka bertiga seumuran ya guys. Dalam tes pertama ini, Raon lolos tanpa tes karena stempel juri tidak sengaja jatuh gara-gara panik mendengar kabar Ratu Pingsan. Rupanya, Ratu Kim tengah hamil dan trio Menteri Kim akan memanfaatkan calon putra Ratu untuk mengambil alih tata nanti. Kabar kehamilan Ratu Kim membuat putra Mahkota marah dan melapiaskan pada Kasim Sung. Ia teringat akan ibu kandungnya yang telah meninggal. Hubungan putra Mahkota dan Ratu Kim sendiri tampak tidak harmonis. Ratu tampak lembut tapi munafik, sedangkan putra Mahkota terlalu terang-terangan dengan ketidaksukaannya. Setelah itu, putra Mahkota menyamar sebagai Kasim untuk melanjutkan balas dendam dengan mengajari Raon agar dapat nilai sempurna pada tes tulis. Padahal Raon ingin menggagalkan dirinya. Lalu, Sins beralih pada Yun Sung yang merupakan seorang pelukis giseng dan dapat mengenali tubuh wanita dengan mudah. Tapi, ia tidak tertarik untuk bersenang-senang dengan para giseng. Malam itu, Raon harus menjalankan hukumannya karena Kasim Sung sebagai Kasim tertinggi sudah membencinya sejak hari pertama Raon yang berniat kabur. Ia akan tinggal sendirian dalam sebuah gedung kosong bernama Jah Yondang yang tanpa orang tahu telah ditinggali oleh pria misterius bernama Kim Byun-yoon. Byun-yoon sendiri adalah pengawal pribadi putra Mahkota yang setia kemanapun putra Mahkota pergi. Singkat cerita, putra Mahkota, Raon, dan Byun-yoon juga sering minum bersama di Jah Yondang. Byun-yoon yang selalu singgap menjaga putra Mahkota tercengang melihat tingkah Raon yang lancang kepada putra Mahkota. Di lain pihak, Yun-sung yang merupakan cucu dari Menteri Kim Hoon mendapatkan kritikan dari kakaknya karena menghabiskan waktu hanya untuk melukis. Menteri Kim Hoon ingin menjadikan cucunya sebagai orang yang berambisi, tapi Yun-sung hanya ingin menikmati hidupnya saja. Hari sudah berganti saatnya tes selanjutnya. Raon yang sangat ingin tidak lolos membantu dogi dan hanya mengumpulkan lembaran kosong. Hari itu juga akan diadakan pesta di rumah Menteri Kim Hoon untuk merayakan kehamilan ratu. Kong Raon dan dua temannya dimintai bantuan. Saat Raon ingin menangkap seekor ayam yang ada di atas genteng, ia terjatuh dan ditangkap oleh Yun-sung yang berada tepat di bawahnya. Yun-sung menyadari ada yang aneh dari tubuh Kasim Mungil itu. Ia mulai curiga dengan Kasim cantik tersebut setelah beberapa kali tidak sengaja menyentuhnya. Saat para menteri tengah berpesta, tiba-tiba sebuah panah melesat bersamaan dengan datanya Putra Mahkota. Kehadiran Putra Mahkota membuat mereka bertiga canggung. Lalu datanglah Yun-sung yang tidak lain adalah teman masa kecil Putra Mahkota dan Byun-yun. Akan tetapi sikap Putra Mahkota terbilang cukup dingin untuk seorang teman. Begitupun dengan Byun-yun yang selalu setia. Saat melihat ketiga anak muda itu, Menteri Kim-hun teringat ramalan delapan tahun lalu jika salah satu dari mereka memiliki aura kerajaan. Walaupun lembut hati, ia juga kompetitif, namun sepertinya ia akan mati muda. Dan satu orang lagi juga memiliki aura raja, ia adalah Yun-sung. Menteri Kim berusaha menyembunyikannya karena itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan nanti. Terlepas dari hal itu, panah tadi merupakan sebuah teka-teki karena bukan ulah Putra Mahkota maupun Menteri Kim. Setelah pulang dari pesta, Putra Mahkota yang bad mood dihibur oleh Raon dengan sebuah ayam hasil tangkapannya. Raon ingin menjadi orang yang bisa mengubati luka di hati Putra Mahkota. Saat mereka makan bersama ditambah Byun-yoon, Raon mengolok-ngolok Putra Mahkota dengan sesuka hati tanpa tahu siapa pria di hadapannya. Raon sudah optimis akan gagal kali ini. Tapi tiba-tiba saja Putri Myung-un menyandranya karena ketahuan membuat surat cinta palsu yang sama dengan jawaban yang ia berikan kepada dogi. Putri Myung-un yang menjadi juri kali ini sangat marah karena merasa dipermalukan. Ia ingin membunuh Raon, tapi Putra Mahkota datang untuk menghentikan. Raon selama, tapi ia tidak bisa melihat wajah Putra Mahkota secara langsung. Begitupun dengan Putra Mahkota yang tidak mengakui siapa dirinya sebenarnya karena tidak mau hubungan mereka akan canggung nanti. Saatnya penilaian babak terakhir yang dilakukan oleh Putra Mahkota. Walaupun Raon hanya mengumpulkan lembaran kosong, tapi jawaban itu telah Putra Mahkota dengar secara langsung darinya. Para Kasim heran begitupun dengan Raon. Ia cemas jika Putra Mahkota sengaja meloloskannya karena kejadian Putri Myung-un barusan. Anak anjing Putra Mahkota itu sangat sebel karena harus terjebak di istana padahal tidak memenuhi syarat. Putra Mahkota mengajaknya melihat sansat istana yang indah untuk menghiburnya. Hong Raon ditugaskan untuk menjadi Kasim di Jibokun atau tempat tinggal Ratu Park, seorang permaisuri raja yang sakit-sakitan. Ratu Park memiliki seorang putri kecil bernama Putri Yong-un. Ratu Park adalah salah satu orang yang paling sayang kepada Putra Mahkota walaupun hanya seorang ibu tiri. Saat berada di lingkungan Jibokun, Putra Mahkota bertemu dengan Raon di taman padahal harus menjaga Putri Yong-un bermain. Raon yang penasaran dengan nama Putra Mahkota tidak mendapat jawaban apa-apa padahal mereka sering bertemu. Sedangkan Putri Yong-un justru bertemu dengan Menteri Kim-hun hingga membuatnya lari ketakutan. Wah ada apa nih guys? Kesehatan mental raja mulai terganggu gara-gara mimpi buruk dan traumanya. Ia akan memberikan tahta dalam waktu dekat kepada Putra Mahkota. Namun Putra Mahkota tidak akan memimpin sebagaimana ayahnya yang hanya raja boneka. Suatu hari Ratu Park mengirimkan surat lewat Hong Raon. Putri Yong-un yang tidak dapat bicara hanya menunjukkan tulisan berhadap surat itu dapat sampai kepada raja. Namun Ratu Kim menghalanginya bahkan memperlakukan Raon dengan buruk. Yun-sung yang melihat kejadian itu lantas mengajaknya keluar istana untuk menenangkan diri. Walaupun sempat digagalkan Ratu Kim, Raon tetap berhasil menyampaikan surat itu kepada raja. Namun raja hanya memberikan balasan tulat kosong untuk Ratu Park. Putra Mahkota yang mengetahui itu ikut emosi karena raja takut pada keluarga Kim yang berkuasa di istana. Raja selalu tidak berdaya seperti saat kematian ibu Putra Mahkota yang janggal dahulu. Namun itu semua raja lakukan demi keselamatan Putra Mahkota. Dan raja sebenarnya juga mencintai Ratu Park. Dalam balasan tulat kosong itu ternyata terdapat tulisan rahasia. Raon dan Byun-yun berhasil menemukan teka-teki dalam surat tersebut. Setelah kejadian malam itu, raja dan Putra Mahkota membuat rencana untuk menjadikan Putra Mahkota penerus sementara agar bisa berbagi beban dengan ayahnya. Trio Menteri Kim tercengang dengan langkah yang mereka ambil. Akan tetapi mereka tidak akan tinggal diam. Untuk menjadi Putra Mahkota sebagai raja sementara, mereka harus mendapat persetujuan dari negara King. Karena Joseon di bawah kendali King. Sementara itu, setelah Raon bertugas dengan baik di Jibo pun, ia dialih tugaskan ke Dungung John tempat Putra Mahkota. Sebelum itu, Kasim Jang memerintahkannya untuk menampah buku di perpustakaan pribadi milik Putra Mahkota. Singkat cerita, dari sana Raon tahu siapa sebenarnya sendok perak itu. Ia jadi sangat canggung dan bersalah atas sikapnya yang kurang ajar selama ini. Tapi Putra Mahkota tidak akan menghukumnya karena mereka berteman. Dalam satu kesempatan, Raon juga terkena tipu Putra Mahkota yang berhasil kabur dari istana. Putra Mahkota pergi untuk menemui seorang pria tua bernama Tuan Jung. Raon yang kehilangan tuannya dianggap nganggur dan ditugaskan untuk membantu Yun Sung pergi ke pasar. Raon sempat terharu ketika melihat sebuah gaun wanita yang cantik dan Yun Sung menyadarinya. Ia semakin yakin jika Kasim cantik itu adalah seorang wanita. Ia membelinya diam-diam dan saat hujan turun, Yun Sung memakaikannya pada Raon. Kecantikan Raon tampak semakin jelas dengan balutan jubah tersebut. Yun Sung terpana dan sepertinya ia menyukai Raon. Kebetulan juga Putra Mahkota berteduh di sana. Di bawah tetesan air hujan, ia teringat akan kenangan bersama ibunya. Kemberadaan Raon hampir saja diketahui oleh Putra Mahkota dan Yun Sung menyelamatkannya karena mengaku wanita itu adalah kekasihnya. Lalu istana disibukan karena utusan King yang akan datang dalam pesta ulang tahun raja sekaligus memberi restu atas pengangkatan Putra Mahkota sebagai raja sementara. Tujuan Putra Mahkota menemui Tuan Jun kemarin adalah untuk meminta saran menghadapi trio Menteri Kim yang tentunya sudah mempersiapkan rencana. Putra Mahkota akan membuat pertunjukan tari dan Raon bertugas mendokumentasikannya. Karena dulu belum ada kamera ya guys, Raon menghafal dan menggambar setiap gerakan para penari tersebut. Karena terlalu lelah, Raon sampai tertidur di kamar Putra Mahkota. Saat terbangun, ia mengagumi ketampanan Putra Mahkota yang masih terlelap. Saat ia kembali, Yun Yun memintanya untuk membantu Putra Mahkota secara maksimal. Malam itu, saatnya pesta ulang tahun raja dimulai. Ratu Kim berulah untuk mengganggu seorang penari utama bernama Aisim agar tidak tampil. Tidak punya pilihan, Raon yang juga bisa menari diam-diam menggantikannya. Sayangnya, hal itu diketahui oleh Kasima secara rahasia. Di balik kepanikan Putra Mahkota, tiba-tiba muncul seorang penari cantik bercadar yang membuat Putra Mahkota penasaran sekaligus tersentuh dengan setiap gerakannya. Raon melakukan tugasnya dengan baik malam itu dan membuat komplotan Kim kebingungan. Tidak hanya itu, Putra Mahkota juga menjebak Menteri Kim Hun untuk memberikan sumpah setia kepada raja di hadapan utusan Kim. Di lain sisi, Raon memanfaatkan situasi untuk kabur hingga membuat kakinya terluka. Putra Mahkota yang penasaran langsung mencarinya ketika pesta berakhir. Dan lagi-lagi, Yun Sung berusaha untuk menyelamatkan identitas asli gadis tersebut. Karena sudah ketangkep basah, identitas asli Raon pun harus diketahui oleh Yun Sung. Sedangkan Putra Mahkota yang mencurigai Raon sebagai penari itu pun merasa tertipu karena Raon sudah ada di ruangannya lebih dulu. Putra Mahkota berusaha menangkis pikirannya yang mencurigai Raon adalah seorang wanita. Pada satu kesempatan, Putri Myung Hun menemui Raon untuk menanyakan tentang Jung Do Ryun di atas sebuah perahu. Karena sebuah kesalahpahaman, Hong Raon terjebur ke air dan Putra Mahkota refleks menolongnya padahal disaksikan oleh banyak asim di sana. Setelah menyelamatkan Raon dari dalam air, Putra Mahkota tidak dapat membantu lebih karena Raon akan mendapat masalah jika ketahuan membahayakan dirinya. Alhasil, Yun Sung datang untuk membantu Raon. Akan tetapi, Raon berusaha untuk menghindarinya karena Yun Sung tahu rahasianya. Pusai kejadian perahu, Raon jatuh sakit. Dalam mimpinya, ia melihat kenangan terakhir bersama ibunya sebelum dikejar-kejar oleh prajurit istana. Putra Mahkota dengan telatan merawatnya, tapi Raon mengira itu adalah Byun Yun. Padahal Byun Yun tengah terluka parah tanpa ada orang yang tahu. Lalu, Sins beralih pada Menteri Kim yang berusaha untuk memprovokasi utusan King agar menolak permohonan Putra Mahkota dalam pengangkatan Raja Sementara. Utusan King tersebut tampak sepemikiran dan sepertinya mereka bakalan sepubu nih guys. Yun Sung yang ada di sana merasa tidak nyaman karena kakeknya berusaha untuk menjatuhkan teman masa kecilnya. Dahulu, Kim Yun Sun dan Putra Mahkota berteman baik dan sering menghabiskan waktu bersama di Jayondong, tempat Byun Yun dan Raon tinggal saat ini. Entah apa yang terjadi, persahabatan mereka tampak asing saat menginjak dewasa. Suatu ketika saat akan digelar festival Antera, Hong Raon mendapat liburan istimewa dari Putra Mahkota. Festival itu dihadiri banyak orang, termasuk Putra Mahkota juga. Ia membeli sebuah lintera dari gadis kecil yang memiliki harapan besar untuk negaranya. Di sana, Putra Mahkota juga bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Jo Ha Yoon yang tampak mengagumi ketampanan Putra Mahkota dari pandangan pertama. Di balik hiruk pikuk festival, ada Byun Yun yang tampak mencurigakan saat bertemu dengan pria misterius. Pria itu ingin Byun Yun bergerak sendiri untuk menghentikan upeti Utusan King tanpa persetujuan Putra Mahkota terlebih dahulu. Pria itu juga menegaskan jika Byun Yun dan Putra Mahkota tidak boleh berteman. Balik lagi ke festival Lentera. Di sana ada Putra Mahkota dan Raon yang akan menerbangkan Lentera mereka. Dalam Lentera itu tertulis keinginan Putra Mahkota agar Raon lekas menemukan ibunya. Dan di balik Lentera itu juga, Putra Mahkota melihat mata Raon yang sama persis dengan gadis penari kemarin. Ia terang-terangan mengatakan seakan melihat seorang gadis dalam diri Kasimnya. Sontak, Raon langsung panik dan lagi-lagi Yun Sung datang di tengah kecurigaan Putra Mahkota. Ia hendak membawa Raon pergi, tapi permintaan itu ditolak oleh Putra Mahkota. Terjadi perdebatan antara Putra Mahkota dan Yun Sung. Namun kedatangan para Gi Seng menghentikannya. Untuk meyakinkan Putra Mahkota, Raon berpura-pura tertarik untuk bermain dengan para Gi Seng. Namun Putra Mahkota justru marah dan pergi begitu saja. Di lain tempat, seorang pencuri bertopeng kepergok oleh penjaga dan terjadilah kerjar-kerjaran. Raon yang tengah bersama Yun Sung sempat melihatnya sekilas. Ia adalah Byunyun. Raon semakin yakin ketika melihat lukam Yun Yun di Jahyondong. Aksi pencurian itu membuat trio Menteri Kim waspada dan mencurigai keterlibatan Klang Hong Gonai di dalamnya. Dari kejadian festival Lentera, sikap Putra Mahkota menjadi dingin karena merasa prasangkanya selama ini salah. Ia bahkan dengan mudah mengirim Raon ke tempat tinggal utusan King karena merasa tidak membutuhkannya lagi. Putra Mahkota melampiaskan kekesalannya dengan bermain tanah. Namun hal itu justru membuatnya tidak fokus dan hampir mencelakai Hai Yun yang tengah berada di istana. Rupanya ia tengah berkunjung ke istana bersama ayahnya yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Di lain pihak, Byunyun memberikan data-data yang ia curi pada pria misterius. Ia menyembunyikan satu untuk Putra Mahkota. Ia juga menerima daftar anak yatim yang dijual sebagai budak 10 tahun lalu dan bertugas mencari tahu Putri Hong Gyeongne agar dapat mengumpulkan kekuatan yang terpisah. Putra Mahkota yang sengsara tanpa Raon di sampingnya merasa tubuhnya tidak karuan. Berdasarkan gejala yang Putra Mahkota keluhkan kepada Tabib, Tabib itu mendiagnosa penyakit Putra Mahkota bukan sebuah penyakit serius, melainkan Putra Mahkota tengah dilanda asmara. Putra Mahkota berusaha tidak mempercayainya, bagaimana tidak? Itu semua karena Raon yang ia yakini sebagai laki-laki. Berbeda dengan utusan King, yang langsung bisa menyadari Kasim bernama Samnok itu adalah seorang wanita. Kasima yang ingin mendapatkan hadiah menyerahkan Kasim mungil itu pada utusan King sebagai wanita penghibur. Raon ingin melawan, tapi di lain sisi nasib Putra Mahkota akan terancam jika ia menolak. Namun tiba-tiba datanglah Putra Mahkota untuk menyelamatkannya dan ia harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya yang memperlakukan utusan King dengan gejam. Ratu King berusaha memprovokasi Raja untuk mengambil tindakan. Alhasil Raon terancam dibunuh dan akan dikurung. Putra Mahkota tidak dapat menentang keputusan Raja, apalagi saat ini ia harus terkurung di ruangannya. Selain itu, kegeduhan juga terjadi di antara para Kasim. Kasima ingin memberitahukan siapa Hong Samnok yang sebenarnya kepada Kasim Jung. Dan lagi-lagi, Yun Sung datang mencegah. Yun Sung mengancam Kasima dengan sebuah senapan. Jika membocorkan rahasia Raon, maka nyawanya akan melayang. Pada suatu ketika, dengan bantuan Byun Yun, Putra Mahkota dapat bertemu dengan Raon di penjara. Putra Mahkota memintanya untuk tidak berkorban lagi demi dirinya. Raon pun berjanji akan hal itu. Namun, janji Raon akan sedikit sulit karena utusan King berencana membawanya untuk dihukum di negaranya. Hal itu membuat Yun Sung khawatir dan meminta bantuan Byun Yun. Saat Raon hendak dibawa oleh utusan King, Kasim Han dari Istana Raja menemuinya dan menemukan fakta yang mengejutkan ketika akan menghubungi keluarga Raon. Raon adalah salah satu anak korban kerusuhan 10 tahun lalu yang harus kehilangan orang tuanya dan kini berusia 18 tahun. Lalu, terjadi keributan saat utusan King hendak pulang dengan membawa Raon. Putra Mahkota berusaha untuk menghentikan dengan pedangnya dan sempat beradu mulut dengan Menteri Kim Hun yang juga ada di sana. Usahanya sia-sia karena Raon memilih untuk ikut bersama utusan King sebagai tawanan daripada menyulutkan Putra Mahkota lagi di sini. Saat perjalanan pulang, utusan King berusaha menyelundupkan Uketi dan digagalkan oleh Putra Mahkota. Yun Sung juga membawa Departemen Sensor dari King untuk memerisah sisanya. Keterlibatan Putra Mahkota, Kim Yun Sung, dan juga Kim Byun Yun berhasil membekuk utusan King itu. Sebelum itu, Yun Sung menemui Byun Yun untuk memberikan sebuah peta perjalanan utusan King. Hal itu cukup menguntukkan Byun Yun karena dapat sekalian memberikan data penyalahgunaan dana dan peta sekaligus tanpa dicurigai Putra Mahkota. Selain itu, keriputan yang dilakukan Putra Mahkota hanyalah untuk mengulur waktu. Pada akhirnya, Raon pun bisa dibebaskan. Ketakutan Raon yang akan dibawa ke King lenyap saat Putra Mahkota datang. Dengan terang-terangan, Putra Mahkota mengatakan marah dengan perasaannya kepada Raon. Perasaan yang dianggapnya aneh itu terus muncul di saat mereka berpisah dan semakin besar saat mereka bersama. Semakin kesini, Raon semakin baper dengan kebaikan Putra Mahkota. Terlebih saat Byun Yun menceritakan Putra Mahkota yang merawatnya selama sakit. Tapi di lain sisi, ia juga takut dengan perasaannya itu karena akan menjadi rumit nantinya. Kembalinya Raon juga membuat Yun Sung bahagia. Namun hal itu tampak tidak disukai oleh Putra Mahkota. Sikap Putra Mahkota beberapa hari lalu juga membuat Ratu Kim mencurigai penyamaran Raon dengan menggunakan nama Hong Sam Nom. Bahkan ada rumor jika mereka tengah menjalin cinta. Mendengar hal itu, Putra Mahkota hanya tersenyum dan masih memperlakukan Raon dengan baik dan ingin Raon terus berada di sampingnya. Selain kisah cinta Putra Mahkota yang cukup rumit, ada juga kisah cinta yang tidak kalah mau jinjali yaitu antara Kasima dan pelayan Putri Myung Un, Hul He. Sebagai mana tradisi, seorang Kasim dan Dayang dilarang menjalin cinta. Raon tidak tega melihat Kasima frustasi, berjanji akan membantunya padahal Kasima pernah berusaha untuk menjebaknya. Suatu hari, Yun Sung tengah melukis seorang gadis yang tidak lain adalah Hong Raon. Ia dikejutkan dengan kedatangan kakeknya yang tiba-tiba ingin menikahkannya dengan Joha Yun, anak Menteri Pendidikan. Yun Sung langsung menolak dengan alasan tidak siap padahal di hatinya sudah ada gadis lain. Lalu, Sins beralih pada Putri Myung Un yang berjuang dia demi pria yang ia cintai. Joha Yun sebagai teman yang seharusnya menemaninya justru kabur karena ingin bertemu dengan Putra Mahkota. Di sebuah taman yang indah, Raon melihat kebersamaan mereka dan membuatnya salah paham. Padahal di sana, Ha Yun mendapatkan penolakan dari Putra Mahkota saat mengajaknya jalan-jalan. Di balik beragam kisah cinta itu, ada raja yang terus dikendalikan oleh Menteri Kim Hun. Ia menceritakan tentang pencuri yang dicurigai sebagai bagian dari Hong Gyeong Ne. Raja langsung panik karena hal itu berhubungan dengan kejadian 10 tahun lalu yang membuatnya trauma hingga sekarang. Lalu, Sins beralih pada Raon dan Byun Yun yang tengah sibuk mempersiapkan boneka tangan untuk membantu Kasima menyampaikan perasaannya. Setelah boneka tangan itu jadi, Putra Mahkota tidak sengaja menemukannya. Putra Mahkota yang berusaha melarang Raon terlibat dalam masalah Kasima justru mendapatkan kalimat yang relate dengan perasaannya sendiri. Raon mengatakan, jika mengungkapkan perasaan untuk orang yang jelas-jelas tidak bisa digapai, bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan hidup. Perdebatan itu membuat Raon sedih dan bertemu Yun Sung dengan sebuah kotak di tangannya. Itu adalah gaun istimewa yang akan Yun Sung berikan untuk wanita spesial. Dan wanita itu adalah Raon. Raon sangat terkejut bukan hanya atas pengakuan Yun Sung, tapi juga dengan begitu berarti Yun Sung terang-terangan mengetahui identitasnya. Yun Sung sudah terlanjur mengungkapkan perasaannya padahal ia akan dijodohkan dengan Hae Yun. Entah pernikahan itu akan benar-benar terlaksana atau tidak, karena Hae Yun sendiri lebih memilih untuk menikahi pria pilihannya. Malam pun tiba. Saatnya Raon menggelar pertunjukan bonekanya untuk membantu Kasima menyampaikan ketulusan hati pada Wolhei. Malam pun tiba, saatnya Raon menggelar pertunjukan bonekanya untuk membantu Kasima menyampaikan ketulusan hati pada Wolhei. Pertunjukan itu berjalan lancar dan Wolhei dapat mendengar sedalam apa perasaan Kasima. Sebaliknya, Raon justru mendapat masalah karena Kasim Sung datang dan melaporkannya pada Ratu Kim. Sontak Putra Mahkota langsung datang untuk menyelamatkan. Ratu mencurigai tatapan Putra Mahkota kepada Raon yang dianggap bisa mengkonfirmasi rumor kencan sesama jenis Putra Mahkota. Singkat cerita, Raon pun berhasil lolos, tapi merasa gelisah lantaran rumor itu akan merugikan Putra Mahkota. Raon memutuskan untuk menjaga jarak dengan Putra Mahkota sebelum semua semakin rumit. Tapi Putra Mahkota justru sebaliknya, setelah mendengar ucapan Raon saat bonekanya ketahuan, Putra Mahkota menyadari itu adalah ungkapan hati Raon sendiri. Ia menuliskan sebuah surat cinta untuk Raon. Sedangkan Raon menyadari perasaannya akan rumit dengan identitasnya yang sekarang. Sempat terbesit di fikirannya, jika perasaan itu akan menjadi mudah andai kata Raon menjadi cewek tulen. Ia meratapi kegalauannya sembari memandangi baju pemberian Yun Sung. Saat Putra Mahkota akan memberikan surat cintanya, ia tanpa sengaja melihat seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Raon. Putra Mahkota terkejut sekaligus bahagia ketika melihat orang yang dicintainya adalah seorang wanita. Tidak mau basah-basi, Putra Mahkota lantas mengajak Raon bertemu di taman untuk mengungkapkan isi hatinya. Raon hanya bisa tertegun karena masih mengira Putra Mahkota tidak normal, terlebih saat Byunyun mengatakan Putra Mahkota belum pernah naksir cewek sama sekali. Kebahagiaan Putra Mahkota juga menulat kepada Kasima dan Wol He yang kini dibebaskan agar dapat menjalani kehidupan bersama di luar istana. Selanjutnya, Putra Mahkota menemui Yun Sung untuk membahas keterlibatan Menteri Kim Hun dalam segala keperluan istana. Walaupun keduanya tidak akur, tapi mereka akan menghentikan hal itu di kemudian hari. Pusat pembicaraan itu, Raon datang dengan gelagat salah tingkah. Yun Sung teringat akan perkataan Raon dahulu yang tetap ingin berada di istana walaupun tidak nyaman dengan penyamarannya. Alasannya adalah karena Putra Mahkota. Selain masalah internal istana, ibu kota juga digegerkan dengan rumor Putri Hong Gyeong-na yang masih hidup. Dengan menunjukkan topeng putih, Putra Mahkota ingin Byunyun mencari tahu apakah orang di balik topeng itu ingin menemukan Putri Hong Gyeong-na beserta alasannya. Byunyun harus bergerak cepat sebelum Menteri Kim mengetahuinya. Byunyun hanya bisa tertegun karena topeng itu adalah miliknya sendiri. Sementara itu, hubungan Putra Mahkota dengan Raon semakin so sweet. Dengan kuasanya, Putra Mahkota bisa modus dengan mudah untuk menghabiskan waktu berduaan tanpa diketahui oleh Kasim dan pelayan istana. Setiap sikap Putra Mahkota membuat Raon salah tingkah, tapi ia juga merasa takut jika perasaannya akan semakin nyaman. Saatnya hari penobatan Putra Mahkota sebagai Raja Sementara, Raon memberinya motivasi sebelum berangkat ke aula. Sangat disayangkan karena hari itu aula kosong melompong karena ulah Perdana Menteri Kim Hun. Para menteri banyak yang izin sakit, padahal mereka tengah berkumpul di rumah Menteri Kim Hun. Raon memberikan camilan sebagai obat kekecewaan Putra Mahkota. Dari sana, Putra Mahkota mendapatkan ide untuk mengirimkan obat untuk para menterinya yang tidak tahu diri. Di sana, Perdana Menteri Kim Hun seakan tidak tahu diri padahal sudah disindir oleh Putra Mahkota. Ia malah mengancam dengan mengatakan untuk menjadi berkuasa perlu mengorbankan orang di sekitarnya. Di lain tempat, Byun Yun masih sibuk dengan misinya menemukan Putri Hong Gyeong-ni. Dari salah satu informan mengatakan Putri itu bernama Hong Raon. Byun Yun yang belum tahu siapa Raon sebenarnya masih belum curiga. Di sana, ia juga diikuti oleh sekelompok orang utusan Menteri Kim yang juga mengincar Raon. Hari itu juga, untuk kali pertama Yun Sung bertemu dengan Hai Yun. Sepasang calon pengantin yang sama-sama tidak setuju dengan pernikahan mereka. Mereka sepakat akan mencari cara agar dapat menggagalkan pernikahan mereka nanti. Setelah membereskan kesepakatan dengan Yun Sung, Hai Yun tanpa sengaja bertemu dengan Putra Mahkota yang tengah membeli gelang kapel. Belum lama mereka ngobrol, Putra Mahkota langsung bergegas karena melihat Byun Yun yang tengah dikejar-kejar orang padahal mengaku akan stay di tempat latihan hari itu. Putra Mahkota yang penasaran akhirnya terlibat dalam pertempuran dan mengalahkan mereka semua. Putra Mahkota selamat begitu pun dengan Hai Yun. Terlepas dari hal itu, Putra Mahkota menemukan topen milik Byun Yun. Tapi Putra Mahkota tidak menanyakan apapun dan menegaskan pada sahabatnya jika dari sekian banyak orang, Byun Yun lah orang yang paling Putra Mahkota percaya. Suasana hati Putra Mahkota hari itu sangat suram. Ia juga mengunjungi makam ibunya dan teringat kata-kata keji Menteri Kim Ho. Sesampainya di istana, ia merasa tenang kembali karena Raun mencemaskan Putra Mahkota yang tanpa kabar. Putra Mahkota menceritakan betapa asiknya ibu Putra Mahkota semasa hidup. Ia cukup menyesal karena merasa tidak bisa melindungi ibunya sendiri. Ia pun harus kuat agar dapat melindungi orang yang ia sayangi. Di lain pihak ada Hayun yang tengah menyiapkan hadiah untuk Putra Mahkota sebagai bentuk rasa terima kasih karena menyelamatkannya di pasar beberapa waktu lalu. Mereka bertemu di taman dan diketahui oleh Raun hingga terjadilah salah paham padahal tujuan Putra Mahkota adalah untuk mengembalikan hadiah Hayun. Kesalah pahaman itu semakin besar ketika Putra Mahkota terang-terangan mengakui saat ini tengah jatuh hati pada seorang wanita. Raun yang merasa identitasnya aman mengira wanita itu adalah Hayun. Raun marah karena menganggap Putra Mahkota telah mempermainkan perasaannya. Tidak mau terlalu berlarut, keesokan harinya Putra Mahkota menemui Raun di Jahyundang secara langsung untuk memberi gelang kapel dan mengatakan jika wanita yang ia maksud adalah Hong Raun. Seketika Raun terkejut karena dengan begitu berarti Putra Mahkota tahu jika dia adalah seorang wanita. Hal mengejutkan lain juga dirasakan oleh Byunyun setelah mendapatkan jawaban dari ayah Raun jika gadis yang dicarinya kini berada di istana dan menyamar sebagai Hong Samnom. Byunyun langsung bergegas ke Jahyundang untuk menemui Raun tapi diurungkan karena ada Putra Mahkota di sana. Nah, bagi Raun bukannya senang karena tidak ada lagi dusta di antaranya dan Putra Mahkota, ia justru semakin terbebani karena ia tidak pernah sekalipun menjalani hidup sebagai seorang wanita. Byunyun pergi dengan sangat marah karena orang yang ia buru selama ini adalah teman dekatnya yang sudah berbagi kamar selama ini. Saat malam, Byunyun menanyakan tentang masa lalu Raun yang cukup menyedihkan karena sebelum bergabung dengan sirkus, ia hanya hidup dengan ibunya tanpa tahu siapa ayahnya. Balik lagi ke masalah Raun saat ini yang merasa tidak nyaman berada di samping Putra Mahkota setelah semuanya terbongkar. Ia kini mengajukan diri untuk pindah ke Jibo Okun lagi dan bertugas menemani Putri Yong Un, kedatangan Putra Mahkota yang meminta penjelasan membuat Raun lalai dalam bertugas. Ia kehilangan Putri Yong Un yang lagi petak umpet dan terkunci gara-gara ketakutan setelah melihat Menteri Kim. Saat Raun menemukannya, Putri Yong Un merasa itu adalah Menteri Kim dan gadis kecil itu pun pingsan. Ratu Park dan Putra Mahkota merasa bersyukur Raun berhasil menemukannya, karena ia sudah cukup sedih memikirkan gadis sekecil itu harus bertahan tanpa bicara padahal dulu ia adalah anak yang sangat cerewet. Ratu Park juga berterima kasih kepada Putra Mahkota yang telah mengajari putrinya membaca dan membuatnya bahagia. Suatu hari, Hayun bertemu dengan Raun untuk konsultasi jodoh dan mengakui jika ia naksir Putra Mahkota. Raun hanya bisa terdiam dan tanpa sengaja Hayun melihat gelangnya. Hayun memberitahukan makna gelang tersebut yaitu tentang keinginan seseorang agar kekasihnya tidak pergi. Di lain pihak, Putra Mahkota yang frustrasi karena menterinya pada kabur menemui Tuan Jun untuk menanyakan solusi. Tuan Jun hanya menanyakan tujuan Putra Mahkota melawan Menteri Kim, antara untuk menang atau merubah. Putra Mahkota langsung paham apa yang harus dilakukannya. Putra Mahkota akan tetap melanjutkan ujian PNS walaupun sempat menentang sebelumnya karena sudah dinipoteisme oleh klan Kim. Putra Mahkota hanya perlu mengganti soal ujian karena klan Kim sudah memiliki kunci jawaban sebelumnya. Jung Dor Yun juga termasuk salah satu pendaftar kahi ini loh guys. Di balik masalah kerajaan, Putra Mahkota masih berusaha untuk membujuk Raun kembali ke sisinya. Namun Raun berusaha menahan perasaannya dan mengembalikan gelang kapal mereka sebagai tanda perpisahan. Putra Mahkota marah karena merasa dicampakan oleh Raun. Lalu, scene seberalih pada Putri Yong Un yang sudah kembali ceria berkat Raun. Ia membulatkan tekat untuk mengunjungi ruang kosong yang menjadi awal kesuraman dalam hidupnya. Rupanya, dahulu Putri Yong Un pernah bermain di sana. Saat bersembunyi di dalam almari, ia melihat menteri Kim membunuh seorang dayang yang mengetahui kebenaran di balik kematian Ratu Kala itu yang tidak lain adalah Ibu Putra Mahkota. Walaupun itu adalah ingatan pahit, Putri Yong Un harus berani sebagaimana motivasi dari Raun beberapa waktu lalu. Sikap Putri Yong Un menyadarkan Putra Mahkota tentang apa yang diinginkan Raun selama ini. Ia merasa terlalu egois karena memaksa Raun untuk tetap di sisinya padahal Raun tidak nyaman menjadi laki-laki dan kasim istana. Sementara itu, ujian PNS yang berjalan lancar dan adil akhirnya dapat meloloskan Jung Dor-ryun. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Putri Yong Un yang sudah berhasil diet. Ujian itu juga sebagai awal gerakan Putra Mahkota untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepoteisme yang selama ini dibudidayakan oleh Menteri Kim. Raja yang merasa lega tidak ingin Putra Mahkota seperti dirinya. Raja mengeluarkan titah untuk menikahkan Putra Mahkota secepatnya. Padahal kita semua tahu jika Putra Mahkota sangat mencintai Raun. Suatu ketika dengan bantuan Putri Yong Un, Putra Mahkota mengungkapkan perasaannya dengan bahasa isyarat sebagaimana yang Raun ajarkan pada Putri Yong Un. Raun akhirnya menyadari jika ia harus bisa melawan ketakutannya sebagaimana Putri Yong Un. Sebagaimana pesan ibunya dahulu yang membolehkan Raun menjadi cewek Tulen jika sudah bisa melindungi diri sendiri tanpa ibunya. Kini Raun terang-terangan menunjukkan identitas aslinya dan membuat Putra Mahkota terpana melihatnya. Kasim cantik yang dikenal bernama Hong Sam Nom itu memperkenalkan diri di hadapan Putra Mahkota dengan nama aslinya Hong Raun. Dinding tinggi yang memisahkan mereka seakan runtuh seketika. Di lain pihak, Byun Yun tidak memberitahukan kebenaran Putri Hong Gyeong Ne kepada bosnya. Walaupun kelompok itu belum menemukan Putri Hong Gyeong Ne, tapi mereka sudah bergerak dengan menyebar selebaran ancaman untuk raja. Di dalamnya bertuliskan Putri Hong Gyeong Ne akan mengambil alih istana dan tidak akan gagal seperti 10 tahun lalu. Karena hal itu, raja memerintahkan untuk menggeledah seluruh orang di istana lantaran dahulu pemberontak berasal dari dalam istana. Selain menyembunyikan dari bosnya, Byun Yun juga menyembunyikan keberadaan Putri Hong Gyeong Ne dari Putra Mahkota. Padahal, orang yang Putra Mahkota cari selama ini berada di sampingnya dan memberi kenyamanan tanpa tahu gadis itu adalah Putri Pemberontak yang menentang ayahnya sendiri. Byun Yun yang menyadari hubungan spesial mereka berdua tampak khawatir karena ada tembok yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembatas sebelumnya. Lalu, since beralih pada Dorion yang menduduki peringkat pertama dalam ujian PNS tengah menemui Putra Mahkota. Raon tidak mengaku mengenalinya karena kejadian konyol dahulu. Selain itu, mereka juga bertemu dengan Putri Myung Un. Raon terkejut melihat Putri Myung Un yang semakin cantik, tapi tidak dengan Dorion yang justru sedih melihat wanita yang dia cintai sangat kurus. Sementara itu, apakah kalian ingat rencana raja untuk menikahkan Putra Mahkota? Ya, gadis yang dipilih adalah Putri Menteri Jo, Jo Hayun. Trio Menteri Kim langsung menentangnya karena dapat menstabilkan kegaduhan rakyat dan membuat posisi Putra Mahkota aman. Sedangkan Hayun sendiri tentu lebih setuju dengan tawaran raja karena ya, taulah dia akan suka sama Putra Mahkota. Ia siap menerima konsekuensi jika Menteri Kim berusaha menentangnya dan hal terburuknya adalah ia tidak akan pernah menikah jika gagal menikahi Putra Mahkota. Sedangkan Menteri Kim mendapatkan ide agar tetap bisa berkuasa di politik. Ia berencana mengganti calon istri Putra Mahkota dengan gadis dari keturunan Kim. Ratu Kim yang mengetahui itu sangat kecewa karena sama halnya dicampakan oleh ayahnya sendiri tanpa memikirkan nasib Putra yang dikandungnya. Padahal Ratu sendiri memiliki sebuah rahasia besar demi ambisinya. Sedangkan Putra Mahkota sendiri menemui Tuan Jun untuk meminta bantuan agar wanita yang ia cintai tetap berada di sampingnya. Masalah lain harus Raon hadapi setelah identitasnya sudah diketahui oleh kelompok Byunyun. Kelompok itu bernama Baek Won yang dikepalai oleh Ka Simhan. Byunyun sangat terkejut dengan keterlibatan Ka Simhan. Karena Ka Simhan adalah penyelamatnya dahulu pasca kematian ayahnya karena dianggap pemberontak hanya karena memberi makan rakyat miskin. Lalu suatu hari Putra Mahkota menemui Raon yang pura-pura baik-baik saja dan memberikan sebuah solusi dari Tuan Jun agar mereka dapat tetap bersama. Saat mereka hendak menemui Tuan Jun, Ka Simhan menemui Raon secara pribadi dan memanggil nama aslinya. Raon sangat terkejut begitu pun dengan Putra Mahkota yang baru saja tiba. Putra Mahkota pun mencurigai Ka Simhan. Kasimhan langsung menepis kecurigaan Putra Mahkota dengan alasan hutang budi kepada ibu Raon. Karena planning hari itu gagal, Putra Mahkota harus menjadwalkan ulang pertemuanya dengan Tuan Jun. Untuk menebusnya, Putra Mahkota memberikan spoiler tentang Tuan Jun pada Raon. Salah satunya adalah memiliki kebiasaan mabuk dengan mengajak bicara semua makhluk hidup. Hal itu mengingatkan Raon pada kakaknya yang juga memiliki kebiasaan sama. Di lain pihak, Byun Yun juga terkejut karena baru mengetahui siapa Ka Simhan sebenarnya padahal ia adalah penyelamat hidupnya dahulu. Lalu, Sins beralih pada seorang gadis penjualan Tera yang ditangkap gara-gara dicurigai merupakan bagian dari pemberontak karena ditemukan selebaran di dalam gerobatnya. Putra Mahkota langsung membebaskannya walaupun tidak disetujui oleh para menteri. Namun, itu merupakan keputusan yang cukup beresiko. Karena ayah gadis Lentera dicurigai meracuni raja melalui stok bahan makanan yang ia kirimkan. Putra Mahkota galau karena kurang teliti dalam mengambil keputusan. Raon adalah satu-satunya tempat untuk bersandar di saat terpuruk seperti ini. Berbeda dengan para menterinya yang justru menghakimi habis-habisan. Perdana Menteri Kim langsung mengambil peran untuk menjodohkan Putra Mahkota dengan gadis pilihannya setelah menggertat Menteri Jo karena hampir menyetujui perjodohan putrinya dengan Putra Mahkota. Raon sendiri merasa ada yang tidak beres dengan kasus racun itu karena sisa makanan raja diberikan pada hewan ternak tapi tidak satupun yang mati. Dengan bantuan Dogi yang mendapat sedikit pencerahan, perubahan warna logam itu sebatas reaksi kimia kalau kita menyebutnya dan tidak masalah jika dikonsumsi. Untuk lebih detailnya Putra Mahkota meminta bantuan Tuan Jung ke istana agar dapat menyelamatkan gadis Lentera. Masalah lain juga menimpa Raon karena Ratu Kim menemukan baju wanita dari Jah Yondang setelah Kasim Sung melakukan penggeledahan secara diam-diam. Putra Mahkota yang kala itu tengah bersama Hayoon untuk mengatakan jika dirinya memiliki wanita nembaan hati langsung bergegas ketika mendengar kabar Raon dengan Ratu Kim. Bumil itu memonjolkan Raon untuk membuka bajunya karena ingin memastikan sendiri. Alih-alih melarangnya Putra Mahkota justru mempersilahkan karena jika ia larang, Ratu Kim semakin curiga. Bumil banyak tingkah itu tidak gentar, tapi ketika Kasim Han dari Istana Raja datang, barulah ia terdiam dan melepaskan Raon. Yun Sung juga sudah mendengar masalah itu. Ia yang kala itu tengah bersama Byun Yun mengutarakan isi hatinya. Sejak dulu Yun Sung sangat ingin menjadi teman Putra Mahkota, tapi karena latar belakang Yun Sung membuat pertamanan mereka hancur. Yun Sung tidak pernah merasa bersaing dengan Putra Mahkota, tapi Raon adalah sebuah pengecualian. Ini adalah kali pertama untuk Yun Sung merasa sangat berambisi. Yun Yun yang berusaha mencegahnya tidak dapat terbuat banyak jika menyangkut tentang perasaan. Suatu hari, Tuan Jun pergi ke istana sebagaimana permintaan Putra Mahkota. Ia bertemu dengan Raon dan dugaan Mimin benar kalau Tuan Jun adalah kakak yang Raon maksud. Tuan Jun sebenarnya bukan kakak kandung Raon. Tuan Jun adalah pahlawan yang menyelamatkan Raon dan ibunya saat jadi burunan dahulu. Putra Mahkota yang melihat keharmonisan mereka juga ikut terkejut. Selanjutnya, sebagaimana tujuan awal, Tuan Jun membuktikan kejanggalan racun di makanan raja karena itu adalah efek dari sebuah bahan yang dapat membuat logam menghitam layaknya terkena racun. Itu semua adalah ulah dari Menteri Kim CS yang ingin menyudutkan Putra Mahkota. Putra Mahkota langsung membebaskan gadis Lentera dan ayahnya karena terbukti tidak bersalah. Lalu kita beralih pada pernikahan kerajaan Putra Mahkota. Raja terus membujuk putranya untuk menikah dan kini dengan calon dari Kubu Menteri Kim. Sedangkan Raon juga memikirkannya, pernikahan kerajaan akan lebih baik jika dilakukan dengan gadis dari keluarga kuat agar memberi kestabilan politik. Merelakan adalah tata tertinggi dalam mencintai. Raon berharap Putra Mahkota menerima pernikahan itu walaupun hatinya hancur dan runtuh. Putra Mahkota yang tidak bisa menerima itu langsung bergegas pergi dengan penuh amarah. Selain itu, hubungan Putra Mahkota dan Raon juga ditentang oleh Tuan Jun. Karena Tuan Jun takut Raon akan menjadi bumerang untuk Putra Mahkota nantinya. Tapi Putra Mahkota akan tetap memperjuangkannya tidak peduli itu. Bahkan Putra Mahkota meminta Raon untuk tidak melepaskannya dalam situasi apapun. Raon menyetujui tanpa berpikir panjang. Selain itu, Putra Mahkota juga memberi kejutan dengan mendatangkan ibu Raon yang rupanya tinggal dengan Tuan Jun selama ini. Begitu besar rasa rindu Raon tampak sangat jelas dari tatapannya. Raon memeluk erat wanita yang melahirkannya dengan penuh haru. Di lain pihak, Tuan Jun khawatir karena Putra Mahkota tidak mendengarkannya saat menasehati pertemuan Raon dan ibunya akan membawa bahaya untuk Putra Mahkota. Kekhawatiran lain juga dirasakan oleh Ibu Raon saat mengetahui pria yang bersama putrinya adalah Putra Mahkota. Sebelum Putra Mahkota dan Raon kembali, Byun Yun meninggalkan buku Keuangan Rahasia Perdagangan dari Kasim Han. Buku itu menunjukkan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kim Wigyu. Menteri itu pun berakhir diberhentikan secara tidak terhormat oleh Putra Mahkota. Kubu Menteri Kim penasaran siapa dalang dibalik ini semua. Saat mereka tengah asik berdiskusi, datanglah orang suruan mereka yang bernama Julesung. Ia melaporkan informasi nama Putri Hong Giune yang bernama Hong Raon. Kebetulan Yun Sung juga ada di sana. Suatu hari saat ingin menemui Putra Mahkota, tanpa sengaja Yun Sung mendengar Putra Mahkota memanggil Kasim kesayangannya dengan nama Raon. Sontak Yun Sung langsung tahu siapa Kasim monggil itu sebenarnya. Karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada Raon, Yun Sung berusaha menghentikan penyelidikan Jun Sung saat Jun Sung mendapatkan informasi lengkap Raon. Yun Sung langsung membunuhnya. Sementara itu, Kasim Han yang menyadari semakin derasnya propaganda di istana menemui Ibu Raon untuk meminta izin agar Putrinya bergabung dengan kelompok Baekwon. Ibu Raon sama sekali tidak setuju, mengingat betapa sulitnya kehidupan mereka setelah kejadian 10 tahun lalu. Di waktu yang bersamaan, Putra Mahkota mencari keberadaan Byun Yun di Jahyondang. Namun, ia justru menemukan pakaian bersimbah darah dengan sebuah topeng putih di dalamnya. Byun Yun yang baru saja tiba kaget dan berbohong jika ia terluka setelah latihan kemarin. Putra Mahkota semakin curiga saat menanyakan pada salah satu penjaga yang ternyata kemarin tidak ada latihan. Pada suatu malam, Yun Sung menemui Putra Mahkota untuk mengingatkannya jika Raon berada di istana, maka baik Putra Mahkota maupun Raon akan dalam bahaya. Yun Sung yang tidak mampu mengatakan latar belakang Raon membuat Putra Mahkota tidak mengindahkan nasihatnya. Saat Yun Sung meninggalkan ruangan Putra Mahkota, tiba-tiba sekelompok orang bertopeng menerobos masuk ke ruangan Putra Mahkota dengan menyandra Raon. Yun Sung yang menyadari itu langsung kembali untuk membantu Putra Mahkota. Bahkan, saat sebuah pedang hendak menghunus Putra Mahkota, Yun Sung rela menahannya dengan tangan kosong dan membuat tangannya terluka. Namun, saat Yun Sung mengejar beberapa orang yang kabur, Putra Mahkota kualahan dan terluka parah. Beruntung, Byun Yun datang untuk menyelamatkannya. Karena Byun Yun tidak terlibat, jadi bisa disimpulkan mereka adalah kelompok Backpon KW. Dan dalangnya adalah Menteri Kim Wee Gyo yang tidak terima atas pemberhentiannya. Ia melakukan pemberontakan tanpa sepengetahuan Perdana Menteri Kim. Dari kejadian malam itu, Putra Mahkota harus berjuang melewati masa kritisnya hingga membuat Raon dipenuhi rasa khawatir. Raon mengunjungi bilik pengobatan Putra Mahkota sembari mengungkapkan ketakutannya. Ia takut jika kebahagiaannya akan direnggut. Tiba-tiba saja, Putra Mahkota memeluknya dari belakang untuk menenangkan. Dengan kondisi yang belum sepenuhnya pulih, tapi hal itu cukup membuat Raon lega. Singkat cerita, saat Putra Mahkota sudah sembuh, ia memberikan izin pada Raon untuk menemui ibunya. Namun, saat Raon sampai di sana, ia justru menemukan fakta yang menakutkan tentang latar belakangnya. Raon akhirnya menyadari kenapa ibunya selama ini ingin Raon hidup sebagai laki-laki. Itu karena tidak ingin Raon dalam bahaya. Walaupun Raon sudah tahu, ia tetap tidak bisa meninggalkan Putra Mahkota begitu saja. Ia akan memenuhi janjinya untuk terakhir kali pada Putra Mahkota yang sudah menunggunya kembali. Mulai saat ini, Raon akan menunjukkan hal-hal yang Putra Mahkota butuhkan. Tapi tidak mengatakan tujuan yang sebenarnya. Raon akan menghargai setiap waktu yang mereka habiskan bersama, sedangkan Putra Mahkota sama sekali tidak punya fikiran negatif dan masih merasa mereka akan hidup bersama dalam waktu yang lama. Selain itu, Raon juga melibatkan Haon dalam usaha pengghostingannya kali ini. Haon yang tadinya hampir menyerah mendapatkan Putra Mahkota, memutuskan untuk bekerja sama dengan Putra Mahkota sebagai kawan yang akan membantunya. Ia akan membangun simbiosus mutualisme dengan pernikahan kerajaan karena dapat membantu klannya. Walaupun ia sendiri akan kesepian seumur hidup tanpa hati Putra Mahkota. Di lain tempat, Yun Sung mendesak Raon untuk segera meninggalkan Putra Mahkota. Dari sana, Raon tahu jika identitasnya sudah diketahui oleh Yun Sung. Ia pun setuju dan meminta Yun Sung untuk menyembunyikan identitasnya. Lalu, kita beralih pada kasus penyerangan. Duryeun sebagai perai nilai tertinggi dalam ujian PNS kemarin, memberikan informasi jika kelompok Baekwon selalu meninggalkan jejak dalam setiap misinya untuk menunjukkan motif penyerangan. Namun, tidak dengan orang-orang yang kemarin. 9 dari 10 mayat sudah ditemukan dan satunya lagi tengah diinterogasi oleh Menteri Kim. Saat Putra Mahkota datang, orang itu mengatakan jika Putri Pemberontak Hong Gyeong-nae ada di istana. Sebelum ia mengatakan lebih detail, Perdana Menteri Kim langsung membunuhnya. Kelancangan Perdana Menteri Kim membuat Putra Mahkota marah besar. Kabar keberadaan Putri Hong Gyeong-nae sudah menyemper di istana termasuk Raon juga mendengarnya. Raon semakin gelisah dan membulatkan tekad untuk segera pergi. Di lain pihak, Ratu Kim tengah menanti kelahiran putrinya. Sebelum itu, Dayang yang ia sekap sudah melahirkan seorang putra terlebih dahulu. Yun Sung yang hendak memberikan ucapan selamat mendengar tangisan bayi padahal saat ia masuk, Ratu Kim masih dalam kondisi hamil. Ratu Kim sangat panik dan Yun Sung mulai mencurigainya. Sementara itu, Perdana Menteri Kim juga mengabarkan tentang keberadaan Putri Hong Gyeong-nae di istana kepada Raja. Gadis itu bernama Hong Raon. Kasim Han yang ada di sana terkejut dan akan bergerak cepat untuk melindungi Raon. Tidak jauh berbeda dengan Menteri Kim yang akan segera melacak keberadaan Raon di istana, Byun Yun yang tidak mau Raon terlibat dengan kelompok Baekwon meminta bantuan Yun Sung yang juga tidak ingin Raon tertangkap oleh kakeknya. Yun Sung harus segera membawa Raon pergi sebelum ditemukan oleh kedua belah pihak. Di sisa waktu yang Raon miliki, ia ingin melihat wajah putra mahkota sepanjang malam. Raon mengatakan ingin menghargai setiap waktu yang mereka habiskan bersama layaknya itu adalah momen terakhir. Putra mahkota yang masih belum menyadari perkataan Raon menariknya dalam pelukan. Raon mengusap setiap sudut wajah putra mahkota yang terlelap. Raon takut putra mahkota akan melupakannya karena ia adalah putri pengkhianat. Pagi pun tiba, putra mahkota bangun tanpa Raon di sisinya. Pagi itu istana sudah disibukan karena para dayang yang berusia 18 tahunan tengah diselidiki. Putra mahkota yang penasaran mendapat jawaban yang mengejutkan dari Menteri Kim Wigyo tentang putri Hongdyung. Pada akhirnya, ia tahu latar belakang Raon yang sebenarnya. Putra mahkota mematung seketika ditambah cuaca hujan yang membuat suasana semakin redup. Ia mengunjungi Jahyondong dan Raon sudah pergi dengan meninggalkan gelang kapelnya. Putra mahkota melampiaskan kegalauannya dengan bekerja siang dan malam. Sisi positifnya, ia bisa lebih logis dalam mengambil keputusan. Suatu ketika, Doriyun melaporkan tentang Menteri Kim Wigyo yang mengirimkan peti harta untuk keluarga dari pelaku pemberontakan di ruangannya dahulu. Seorang petugas masuk menghentikan pembicaraan mereka. Ia melaporkan telah menangkap gadis yang dicurigai bagian dari kelompok backbone. Putra mahkota diselimuti rasa takut sekaligus penasaran. Beruntung itu bukanlah Raon. Karena Raon saat ini tengah tinggal bersama ibunya. Di sana mereka tinggal berdua dengan penuh kebahagiaan. Dalam satu kesempatan, ibu Raon menceritakan tentang ayah Raon yang ingin hidup sederhana bersama keluarga kecilnya. Dari cerita itu, ayah Raon tampak bukan seorang yang memiliki ambisi besar, apalagi untuk sebuah pemberontakan. Di lain pihak, Byun Yun yang terlibat dalam pelarian Raon mulai dicurigai oleh Kasim Han. Walaupun Byun Yun berusaha menutupi, Kasim Han menegaskan jika tempat paling aman untuk Raon saat ini adalah kelompok backbone. Selain Byun Yun, orang lain yang tahu adalah Yun Sung. Yun Sung juga tidak akan mengatakan apapun pada Putra Mahkota padahal Putra Mahkota berharap sebaliknya. Pada suatu malam, Putra Mahkota dan Raon sama-sama melihat bulan dari tempat yang berbeda. Hal itu mengingatkan kenangan mereka berdua. Setelah itu, Putra Mahkota mengatakan, mau dilihat dari manapun bulan akan tetap sama. Begitupun dengan hubungan mereka yang akan tetap sama tidak peduli bagaimana status mereka berdua. Lalu, Sins beralih pada Ratu Kim yang akan melahirkan. Persalinan dilakukan oleh dayang pribadinya tanpa melibatkan tabib kerajaan. Dan sesuai dengan ramalan, itu adalah bayi perempuan. Ratu Kim tampak sangat membencinya. Ia bahkan tidak sudi melihat bayinya karena sudah memiliki putra pengganti. Kelan Kim yang tertipu merasa senang, kecuali Yun Sung, si paling tahu segalanya. Ia memergoki Kasim Sung tengah menyembunyikan seorang bayi pada tengah malam. Kehadiran bayi laki-laki dari Ratu Kim membuat raja mengkhawatirkan posisi Putra Mahkota. Putra Mahkota menanggapnya dengan bijak, karena bagaimanapun bayi itu adalah adiknya sendiri. Di lain sisi, Yun Sung yang mengetahui keberadaan Raon seringkali mengunjunginya. Kali ini, ia membawa teropong untuk melihat bulan Purnama. Alih-alih senang, Raon justru sedih karena teringat Putra Mahkota di saat Yun Sung berusaha menghiburnya. Terlepas dari hal itu, Raon harus mendapat masalah lagi karena kini Menteri Kim CS sedikit demi sedikit dapat melacak keberadaan Raon dari seorang pria misterius. Sejauh yang mereka ketahui, Putri Hong Gyeong-nei selama ini ada di samping Putra Mahkota menyamar sekaligus menjadi mata-mata. Putra Mahkota yang awalnya berambisi mencabut jabatan Menteri Kim Wiggyu lagi, langsung terdiam saat Perdana Menteri memfitnah Hong Raon terlibat dalam pemberontakan malam itu. Dari sana, sempat terbesit keraguan di hati Putra Mahkota karena jika dipikir-pikir, apa yang disampaikan Perdana Menteri Kim ada benarnya. Namun, ia berusaha menangkis pikiran negatif yang tidak masuk akal itu. Terlepas dari hal itu, kini istana disibukan dengan pemilihan Putri Mahkota. Singkat cerita, Hayun terpilih menjadi Putri Mahkota. Hayun dengan tulus ingin membantu Putra Mahkota. Namun sebaliknya, Putra Mahkota hanya akan bersikap sebagaimana kesepakatan mereka. Dan yang paling menyakitkan, Putra Mahkota melarang Hayun untuk pergi ke taman, tempat yang penuh kenangan dengan Raon. Kabar Putri Mahkota baru sudah menyebar, termasuk sampai ke telinga Raon. Gak bisa dibayangin gimana perasaan Raon kala itu ketika mendengar pria yang dicintainya akan menikah. Rasa sakit itu membuat Raon tidak enak hati dengan Yun Sung yang selalu ada untuknya, tapi tidak pernah sekalipun mendapatkan hatinya. Pada suatu hari, Raon mendapat surat yang katanya dari Departemen Kasim. Surat itu berizikkan klu tentang ayahnya. Di lain tempat, Putra Mahkota juga demikian. Akhirnya mereka tanpa sengaja bertemu dan Putra Mahkota langsung memeluknya. Namun itu hanya tipuan dari Perdana Menteri Kim yang ingin menjebak Putra Mahkota agar terlibat dengan Putri Pengkhianat. Putra Mahkota harus melepaskan pelukannya saat Byun Yun melaporkan penggerbekan Menteri Kehakiman. Saat Menteri Kehakiman dan Pasukannya sampai, hanya ada Putra Mahkota di sana dan langsung memerintahkan balik untuk menangkap pihak yang menjebaknya. Sedangkan Raon dibawa Byun Yun untuk menyelamatkan diri. Putra Mahkota menahan diri untuk tidak menanyakan keberadaan Raon kepada Byun Yun sebagaimana yang Raon minta. Di lain pihak, Ratu Kim berusaha memprovokasi Hayun lantaran tanggal pernikahannya tak kunjung ditetapkan. Hayun yang berusaha positif thinking dan memasrahkannya pada ahli astronomi terdiam seketika saat Ratu menyinggung tentang Kasim kesayangan Putra Mahkota yang menghilang. Raon sendiri masih tinggal di persembunyianya bersama ibunya. Di sana, ibu Raon terlihat sangat merindukan suaminya terlepas dari perbuatan yang ayah Raon lakukan hingga membuatnya hidup susah. Lalu, since beralih pada Yun Sung yang tengah menimang seorang bayi, itu adalah Putri Ratu Kim yang ia selamatkan pada malam itu. Ia menitipkannya di tempat para gisa yang dengan menyembunyikan identitas asli bayi tersebut. Di lain pihak, orang yang memberi informasi keberadaan Raon adalah Jang Gi Baek, pria misterius dari kelompok Baek Won. Itu semua ia lakukan agar mendapat keuntungan harta dari Menteri Kim asalkan dapat menemukan Raon. Saat ia hendak menangkap Raon, Byun Yun datang menghentikannya. Byun Yun langsung melabrak pria itu setelah melihatnya terlibat dengan Menteri Kim. Tapi Byun Yun tidak bisa mengadukannya kepada kelompok Baek Won karena pria itu mengancam akan mengadukan identitas Byun Yun dan Kasim Han kepada pihak istana. Beruntung, para tim investigasi datang dan bisa menangkapnya. Putra Mahkota mengumumkan penangkapan penjahat yang menjebaknya dalam pengkhianatan. Menteri Kim CS langsung panik, tapi tidak dengan perdana Menteri Kim yang selalu santui. Setelah Jang Gi Baek tertangkap, keberadaan Raon juga diketahui oleh Kasim Han. Raon masih menolaknya, tapi Kasim Han memahami itu. Raon sudah berada pada situasi yang serba rumit karena terlibat perasaan dengan Putra Mahkota. Setelah itu, dua Menteri Kim yang kebingungan memutuskan untuk menemui Jang Gi Baek dengan tujuan mencelakainya. Beruntung, Putra Mahkota datang dan mereka seakan masuk perangkap karena Putra Mahkota belum pernah mengumumkan pria mana yang menjadi priminal kali ini. Bahkan, petugas investigasi aja nggak tahu. Walaupun Menteri Kim sudah terpojok, tapi nasibnya selalu saja baik karena Jang Gi Baek sudah mati dulu sebelum proses investigasi berlanjut. Putra Mahkota marah besar dan menyalahkan Menteri Kim Wigyo telah membunuhnya. Berbeda dengan dua saudaranya yang selalu membuat pilihan beresiko, Perdana Menteri Kim berhasil mengalahkan Putra Mahkota kali ini dengan strategi Jitunya. Ia mencoba mengundurkan diri setelah kelannya tertuduh. Putra Mahkota tentu tidak bisa melepasnya begitu saja. Lalu, Perdana Menteri Kim mengajukan tawaran jika ia siap menembus jabatannya untuk menemukan keberadaan para pemberontak. Putra Mahkota mau tidak mau harus menerimanya. Karena jika menolak, sama halnya Putra Mahkota berpihak pada para pemberontak. Namun, ada harga yang harus ditebus karena dengan begitu posisi Raon semakin tidak aman. Putra Mahkota yang masih ingin memperjuangkan cinta meminta bantuan Byunyun agar dapat bertemu dengan kekasihnya itu. Padahal Raon sendiri sudah berencana untuk pindah ke tempat yang aman bersama ibunya. Namun, Raon tetap tidak bisa meninggalkan Putra Mahkota begitu saja. Di lain pihak, perasaan Yunsung pada Raon diketahui oleh kakaknya setelah melihat beberapa lukisan Raon yang Yunsung gambar. Singkat cerita, Putra Mahkota dan Raon bertemu di Jayonda. Namun, itu bukan pertemuan yang manis karena kedatangan Raon untuk melepaskan Putra Mahkota. Ia mengatakan setiap saat yang ia habiskan bersama Putra Mahkota adalah hal yang membahayakan bagi dirinya sembari menodongkan pisau ke arah Putra Mahkota. Putra Mahkota menyadari kebohongan itu, tapi ia akan mengikuti pilihan Raon. Dengan perasaan hancur, Putra Mahkota mengarahkan pisau Raon untuk memutus gelang kapel yang masih ia kenakan. Dan hubungan mereka berakhir sampai di sini. Tidak mau berlarut dengan perasaannya, Putra Mahkota langsung move on dengan cepat menikahi Hai Yun. Walaupun jelas tidak terlihat kebahagiaan terpancar dari mata kedua calon mempelai. Sedangkan Raon harus tetap bisa tersenyum karena itu yang terbaik untuk Putra Mahkota walaupun hatinya harus berdarah-darah. Namun sebelum upacara pernikahan dimulai, kegaduhan terjadi lantaran kabar Hong Giong Nei masih hidup dan membuat Raja tidak sadarkan diri. Sebelum itu, Hong Giong Nei yang dikabarkan sudah meninggal menemu ibu Raon untuk mengajaknya pergi bersama dengan Raon. Namun, prajurit istana lebih dulu menemukannya dan ia pun menyerahkan diri agar dapat menyelamatkan keluarganya. Kedatangan Tuan Hong yang tiba-tiba mengejutkan banyak pihak. Selain pihak istana, juga keluarga Raon sendiri. Raon memeluk ibunya yang syok setelah melihat ayah Raon masih hidup. Dari kejauhan, Kasim Han melihat Tuan Hong di arat. Ia yang sudah mengabdikan diri selama ini siap mempertaruhkan nyawa untuk membantu Tuan Hong kabur. Ia mengunjungi rumah Raon untuk melihat kondisi mereka. Raon meminta bantuan Kasim Han agar dapat menemui ayahnya setidaknya sekali di istana. Kasim Han cukup keberatan karena situasi saat ini sangat berbahaya untuk Raon. Kasim Han mengutus Byun Yun untuk menemani Raon. Raon terkejut sekaligus tidak menyangka ternyata Byun Yun adalah bagian dari kelompok Bekwon. Terlepas dari hal itu, Raon dapat melihat ayahnya untuk kali pertama. Raon hanya sempat memberikan sapu tangan anggrek putih karena ada yang datang. Rupanya itu adalah Putra Mahkota. Putra Mahkota ingin menanyakan langsung tujuan Tuan Hong melakukan pemberontakan. Tuan Hong hanya mengingatkan jika pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang diciptakan oleh rakyat. Sedangkan Raon masih bersembunyi di Jahyondang karena situasi tidak memungkinkannya untuk pergi. Lalu datanglah Putra Mahkota dan mengajaknya ke ruangan rahasia yang dulu sering digunakan oleh ibu Putra Mahkota. Walaupun sudah mendapat tempat persembunyian, Raon masih belum sepenuhnya aman. Karena sebelum itu, Menteri Kim Wigyo sekilas melihatnya. Alhasil, istana digegerkan dengan selebaran buronan Raon sebagai Putra Pengkhianat. Semua orang yang mengenal Raon sebagai Hong Sam Nom tidak menyangka. Begitupun dengan Hai Yun yang mencurigai Raon sebagai gadis Putra Mahkota. Ia menemui Putra Mahkota untuk memverifikasi jawaban. Dan dugaannya benar, semua penolakan yang ia terima selama ini adalah karena Raon. Di lain sisi, Raon masih fokus untuk menemui ayahnya di penjara. Walaupun belum sempat memperkenalkan diri, Tuan Hong langsung bisa mengenali putrinya dan sapu tangan yang Raon tinggalkan. Raon menangis terseduh karena bisa bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali. Tuan Hong hanya bisa minta maaf telah membuat keluarga mereka tidak damai. Tapi itu semua demi kehidupan Raon yang lebih baik nantinya. Putra Mahkota juga ikut terharu melihat pertemuan ayah dan anak yang cukup dramatis tersebut. Saat mereka akan kembali, Kasim Sung mempergokinya dan melaporkan pada Ratu Kim. Ratu Kim seakan melihat kesempatan emas dan akan langsung bergegas. Yun Sung datang untuk mencegahnya. Yun Sung mengancam agar tantenya diam saja karena jika ia akan bicara, Yun Sung akan mengungkap putri Ratu Kim yang telah ia selamatkan. Ketika Ratu Kim takut, cemas sekaligus emosi. Berkat Yun Sung, Raon dan Putra Mahkota aman dan menghabiskan waktu sedikit lebih lama untuk berbagi rindu walaupun keduanya sudah putus. Suatu ketika, Raja mimpi buruk karena ketakutan Tuan Hong akan membunuhnya. Alhasil, para menteri sangat bersemangat untuk segera menginterogasinya. Jadwal interogasi yang diajukan membuat kelompok Baek Won kesulitan membawa Tuan Hong kabur. Kasim Han memasrahkannya pada Byun Yun dan menceritakan kematian Jang Gi Baek yang merupakan ulahnya setelah melihat anggota yang tidak setia. Sebelum Tuan Hong diinterogasi, Putra Mahkota menemui Tuan Hong untuk menanyakan maksud dari perkataannya beberapa waktu lalu. Tuan Hong menjelaskan, pemimpin yang dimaksud adalah Raja yang setara dengan rakyat dan bisa merasakan penderitaan rakyat. Mendengar jawaban itu, Putra Mahkota menyimpulkan memiliki kesamaan visi-misi dengan calon mertuanya, C.I. Le, calon mertua. Tapi, ia tidak ingin ada pertumpahan darah di dalamnya. Lalu, Tuan Hong pun dibawa ke halaman untuk disiksa dan mengakui pemberontakannya. Raja sangat tidak sabar untuk membunuh pria yang bertahun-tahun dianggap sebagai pemberontak itu. Padahal dahulu, Tuan Hong mengajak demo rakyat hingga mengorbankan banyak nyawa adalah untuk menyadarkan Raja tentang penderitaan rakyatnya. Namun, para menteri justru memonopoli pajak untuk kepentingan sendiri. Penjelasan Tuan Hong semakin membuat Raja tidak terkendali. Putra Mahkota akhirnya angkat bicara. Namun, justru membuat posisinya tersudut karena kini Perdana Menteri Kim menyinggung hubungan asmara Putra Mahkota dengan Hong Raon yang merupakan putri dari Hong Gyeongne. Perdana Menteri Kim juga mendatangkan Raon ke sana setelah sebelumnya mengetahui keberadaan Raon. Sedangkan Putra Mahkota hanya terdiam. Raja langsung memerintahkan untuk membunuh Raon sebagai bukti kesetiaan Putra Mahkota. Saat Raon diambang kematian, tiba-tiba separuh prajurit melodongkan pedang untuk menyelamatkan Tuan Hong dan Raon. Byun Yun yang tadinya menghunuskan pedang untuk melindungi Putra Mahkota berbalik menghadapkan pedangnya ke arah leher Putra Mahkota. Tindakan Byun Yun sama halnya dengan mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari Putra Mahkota. Putra Mahkota tidak menyangka Byun Yun adalah bagian dari orang-orang yang dianggapnya pengkhianat. Karena keselamatan Putra Mahkota lebih utama, akhirnya Tuan Hong dan Raon berhasil dibawa pergi. Setelah semua anggota kelompok Byun Yun pergi, kini tinggal Byun Yun sendirian dan dikepung oleh banyak pasukan. Mengetahui dirinya tidak akan selamat kali ini, Byun Yun memberikan pesan menyentuh untuk Putra Mahkota. Ia yakin jika tujuan kelompok Byun Yun akan sejalan dengan kepemimpinan Putra Mahkota telat. Untuk pertama kalinya Byun Yun menentang perintah Putra Mahkota dan ia pun dihujani oleh panah. Tidak hanya itu, sayatan pedang juga menggores seluruh tubuhnya. Putra Mahkota dan Yun Sung yang juga ada di sana menyaksikan sahabat masa kecilnya tumbang bersimbah darah. Bahkan di sisa waktu yang Byun Yun miliki, Putra Mahkota akan tetap menjadikannya orang yang paling ia percaya. Permintaan Byun Yun untuk menjadi teman di akhir waktunya pun terkabul sebagaimana harapannya saat festival Lentera dahulu. Pengorbanan lain juga dilakukan oleh Kasim Han untuk menyelamatkan sahabatnya, Tuan Hong. Saat perjalanan, mereka dihadang oleh prajuri di gerbang masuk. Kasim Han terluka karena ingin mengulur waktu. Yun Sung yang ingin melihat Byun Yun untuk terakhir kalinya melihat sebuah harapan ketika tangan Byun Yun bergerak. Satu bulan sudah berlalu. Putra Mahkota kini mengikuti perkataan Tuan Hong jika pemimpin harus berbaur dengan rakyatnya. Ia mengunjungi rumah bordir dan pernah melihat Kasim Sung mendatanginya. Tindakan Putra Mahkota justru membuat para menteri mengambil kesempatan untuk menurunkannya. Hanya Menteri Jo yang akan berusaha untuk membela, tapi tidak sebanding dengan kekuatan Perdana Menteri Kim. Perdana Menteri Kim memperingati Ratu Kim untuk bersiap karena sebentar lagi posisi Putra Mahkota akan menjadi milik keturunannya. Ratu Kim senang tapi ia juga cemas dengan perkataan Yun Sung. Ketakutan Ratu semakin besar saat Kasim Sung mengkonfirmasi keberadaan putrinya yang kini diasuh oleh para gisaeng. Lalu kita beralih ke Byun Yun yang ternyata masih hidup. Ia dirawat oleh Tuan Jun dan masih belum sadar hingga sekarang. Putra Mahkota juga sering mengunjunginya. Raon pun juga sering kesana tanpa sepengetahuan Putra Mahkota. Suatu ketika saat Raon merawat Byun Yun, tiba-tiba Byun Yun tersadar dan membuat Raon sangat bersyukur. Sedangkan Putra Mahkota sangat kesepian karena kini tidak memiliki seorang kawan pun di jahyondang. Hayun datang untuk menghiburnya, namun respon Putra Mahkota tidak seperti yang ia harapkan. Setelah mengetahui siapa gadis yang Putra Mahkota cintai, Hayun tidak akan berharap lebih. Suatu ketika, Ratu Kim memanggil Yun Sung ke ruangannya. Yun Sung secara terang-terangan meminta tantanya untuk jujur saja daripada membawa nama buruk untuk klan. Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh Perdana Menteri Kim dari luar ruangan. Nah, lo baru aja diingetin. Di lain pihak, Putra Mahkota kini semakin percaya diri untuk menghadapi menterinya. Karena ia sudah mendapatkan bukti-bukti kejahatan mereka. Pertama, Menteri Kim Wi Gyo dan Menteri Kim Gun Gyo terbukti terlibat dalam penyerangan ruangan Putra Mahkota dahulu dengan mendatangkan kaki tangan dan bukti bayarannya. Tinggal satu lagi, yaitu Perdana Menteri Kim. Sebelum itu, Putra Mahkota menunjukkan gambar wanita yang tewas setelah melahirkan tapi bayinya tidak ditemukan. Ya, itu ada hubungannya dengan Putra Ratu Kim saat ini. Di lain tempat, Ratu Kim menemui Gisaeng Senior dengan panggilan ibu. Ratu Kim ingin menanyakan keberadaan bayinya dan Gisaeng itu sangat terkejut karena menyadari siapa bayi yang Yunsun titipkan beberapa waktu lalu. Namun, Ratu sudah telat karena pihak istana sudah membawanya. Saat kembali ke istana, bayinya sudah ada di tangan Hai Yun. Hai Yun menceritakan jika itu adalah bayi yang Putra Mahkota titipkan kepadanya. Ratu Kim memandang wajah putrinya dari kejauhan dengan penuh haru. Terlepas dari masalah ratu, Putra Mahkota menyempatkan menemui Byunyun yang kondisinya semakin membaik. Putra Mahkota ingin berterima kasih berkat Byunyun, Raon, dan dirinya selamat. Perkataan Putra Mahkota menepis kecanggungan Byunyun. Putra Mahkota ingin mengulang kembali kebersamaan mereka dan Raon di Jahyondang lagi. Raon yang diam-diam mendengarnya ikut tersenyum bahagia. Malam pun tiba, Perdana Menteri Kim mengunjungi Ratu Kim untuk memberi peringatan atas perbuatannya yang sangat beresiko. Jika itu semua terbongkar, maka nyawa ratulah tembusannya daripada merusak citra klan Kim. Ratu Kim yang tidak terima dengan ucapan ayahnya kehilangan rasa hormatnya. Ia yang dahulunya adalah putri buangan dan dibesarkan oleh para gisa yang tiba-tiba saja dijadikan ratu oleh ayahnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ratu mengancam untuk tidak main-main dengannya. Lalu kita beralih ke Putra Mahkota yang tengah bersama Yunsung. Hubungan mereka sudah membaik setelah sebelumnya renggang gara-gara Yunsung selalu menganggap Putra Mahkota memiliki kedudukan yang lebih tinggi padahal Putra Mahkota tidak menginginkannya. Putra Mahkota ingin melakukan hal benar, tapi ia juga tidak ingin Yunsung terluka. Yunsung sendiri tidak pernah setuju dengan jalan yang kakeknya pilih, tapi ia juga tidak punya pilihan lain selain melindungi keluarganya. Karena ia adalah pewaris utama dari klan Kim. Posisi Yunsung akan semakin sulit saat ini karena Perdana Menteri Kim teringat akan ramalan cucunya dahulu yang menunjukkan aura raja. Jika memang tidak bisa menjadikan keturunan Lee sebagai raja, maka keturunan Kim lah yang akan mengambil alih. Ambisi Perdana Menteri Kim makin kesini makin kesana. Suatu hari, Hayun mengunjungi ruangan Putra Mahkota untuk memberikan tonik herbal. Dayang yang mencicipinya tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Namun saat Hayun memberikan mangkuk tonik itu, cincinnya menghitam sebagai tanda ada racun di dalamnya. Sayangnya ia terlambat menyadari dan Putra Mahkota terlanjur meminumnya sedikit. Tidak berselang lama, Putra Mahkota langsung tidak sadarkan diri. Rawan yang ada di lain tempat seakan mendapatkan sinyal dalam mimpinya. Sebelum itu, Byundun sudah pergi tanpa berpamitan, sehingga tidak tahu kedatangan Dorion yang meminta bantuan Tuan Jung untuk mengobati Putra Mahkota yang tengah kritis. Tuan Jung bersama Rawan langsung bergegas ke istana dengan penuh kekhawatiran. Rawan menggunakan cadar untuk menutupi identitasnya. Sementara Tuan Jung menyiapkan obat penawar, Rawan menemani Putra Mahkota dengan penuh kecemasan. Setelah mereka memberikan obat penawar, kesadaran Putra Mahkota pun kembali. Putra Mahkota melihat Rawan dalam kondisi setengah sadar. Saat kesadarannya kembali pulih, Hayun lah yang ada di hadapannya karena Rawan sudah pergi sebelum itu. Tuan Jung menjelaskan tentang racun yang ada di luar mangkok dan Putra Mahkota memintanya untuk merahasiakan kondisinya saat ini. Sementara itu, Rawan masih merawat Putra Mahkota dengan sepenuh hati. Putra Mahkota terbangun dan melihat Rawan di hadapannya. Ia senang karena tadi tidak salah lihat. Penyamaran Rawan pun terbongkar, bahkan perasaannya pun juga terbongkar. Karena Putra Mahkota melihat Rawan menggunakan gelang yang ia putus dahulu. Kebersamaan mereka diketahui oleh Hayun yang diam-diam berada di luar ruangan. Hayun tampak sedih dan memilih untuk pergi. Salah satu orang yang tahu kondisi Putra Mahkota sudah pulih adalah Ratu Park dan Putri Yong Un. Putra Mahkota menanyakan tentang kematian ibunya dahulu setelah minum tonik, tapi tidak ada masalah di dalam toniknya. Sebuah kasus yang hampir sama dengan apa yang terjadi pada Putra Mahkota, bisa dikatakan pelakunya adalah orang yang sama. Putra Mahkota ingin menangkapnya, tapi tidak punya bukti. Putri Yong Un yang ada di sana tampak ketakutan seakan menyembunyikan sesuatu. Pada suatu malam, Ratu Kim berhasil mendapatkan bayinya kembali dan berencana untuk membuangnya lagi. Putra Mahkota memergoki perbuatan keji Ratu Kim hingga membuatnya sangat terkejut. Bagaimana tidak, orang yang Ratu anggap sekarat tiba-tiba muncul dengan kondisi segar bugar. Putra Mahkota berusaha membujuk Ratu Kim untuk menyadari perbuatannya agar tidak mengorbankan bayi yang tidak berdosa itu. Tapi, Ratu terus menentangnya dan tidak mengakui bayinya. Barulah saat bayi itu menangis, seakan ada yang memanggil hati Ratu dan ia pun tertegun seketika. Keesokan harinya, Putri Yong Un kepikiran tentang surat dari Dayang Ratu Yon sebelum dibunuh Menteri Kim dahulu. Tentunya surat itu dapat membantu Putra Mahkota. Raon melihatnya termenung dan tidak bisa mengabaikannya. Putri Yong Un meminta bantuan Raon untuk mengambil surat tersebut. Saat sudah sampai di ruangan yang menakutkan itu, Putri Yong Un terduduk lemas dan berusaha berbicara untuk menunjukkan letak surat tersebut. Beruntung, surat itu masih ada di sana. Seorang pria utusan Perdana Menteri Kim melihatnya dan melaporkannya pada tuannya. Perdana Menteri Kim langsung memerintahkannya untuk membunuh Raon. Yun Sung yang ada di sana mengajukan diri untuk ambil peran. Perasaan Yun Sunglah yang membuat Perdana Menteri Kim ragu. Tapi Yun Sung meyakinkan kakeknya karena ingin menguji seberapa dalam perasaannya. Akan tetapi mereka terlambat karena surat itu sudah terlanjur Putra Mahkota sampaikan kepada Raja. Di dalamnya ada sapu tangan dan pesan mendalam untuk Putra Mahkota. Ratu Yun ingin Putranya menjadi Raja yang bisa merakyat. Agar dapat merasakan penderitaan dan kebahagiaan rakyat secara langsung. Serta seorang Raja yang tidak memperdulikan kedudukan. Raja menangis haru dengan menggenggam sapu tangan milik mendiang istrinya itu. Di lain sisi, walaupun perkara surat sudah beres, tapi keselamatan Raon masih dipertaruhkan. Dan kini Yun Sung sendiri yang akan menangkapnya bersama beberapa orang utusan kakeknya. Raon terkejut karena Ora yang selalu memihaknya berusaha untuk mencelakainya kali ini. Ia pun berbalik dan melawan orang-orang seorang diri. Walaupun ia berhasil menyingkirkan mereka semua, tapi Yun Sung sendiri terluka parah. Raon panik sekaligus khawatir. Yun Sung adalah pria yang selalu membuatnya tertawa. Tapi, Raon tidak pernah sekalipun memberikan hatinya. Yun Sung tidak keberatan akan hal itu. Di sisa waktu yang ia miliki, Yun Sung berpesan agar Raon tetap bahagia. Yun Sung pun tewas di pangkuan wanita yang ia cintai. Di tempat lain, Ratu Kim berdebat dengan ayahnya. Ia menjelaskan alasannya menukar putrinya dengan seorang bagi laki-laki hanya karena ingin diakui ayahnya dan dapat bermanfaat untuk klan Kim. Perdana Menteri Kim tidak dapat menerima alasan itu karena Ratu hanya wanita yang terlahir dari seorang pelacur rendahan. Perdebatan itu terhenti saat Raja dan Putra Mahkota masuk untuk menodongkan surat Ratu Yun yang dapat mengungkap kejahatan Perdana Menteri Kim dahulu. Jadi, dahulu Ratu Yun adalah orang yang aktif dan cukup memiliki pemikiran terbuka. Ia bahkan membaca buku yang mengajarkan agama barat yang kala itu dilarang untuk dipelajari. Di dalamnya ada ajaran yang membahas tentang pemimpin yang merakyat. Tentu hal itu bertentangan dengan budaya monarki kerajaan. Ratu Yun mengajarkan hal itu pada Putra Mahkota juga. Dari sanalah perseturuan Perdana Menteri Kim dan Ratu Yun dimulai. Perdana Menteri Kim terdiam seketika saat mengingat kejadian itu karena menyadari kekalahannya di depan mata. Bukan hanya itu, kabar kematian Yun Sung yang mendadak membuatnya semakin tercengang. Bagaimana tidak satu-satunya pewaris utama terbunuh dan nasib klannya yang selalu ia lindungi pun berakhir. Satu persatu kejahatan keluarga Kim terungkap, mulai dari para menteri hingga Ratu. Mereka akan mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Sebelum Perdana Menteri Kim dieksekusi, ia meminta izin mengunjungi ruangan mendihan Yun Sung. Ia melihat sekeliling dan teringat akan ramalan Putra Mahkota dan Yun Sung dahulu. Rupanya, ramalan yang mengatakan Putra Mahkota berumur pendek itu terbalik karena saat itu Putra Mahkota dan Yun Sung bertukar pakaian. Sehingga umur pendek yang sebenarnya adalah milik Yun Sung. Perdana Menteri Kim melihat ada senapan milik Yun Sung dahulu dan ia pun bunuh diri dengan senapan itu. Setelah semuanya beres, Putra Mahkota mencabut status buronan Raon. Walaupun ia dicap sebagai putri pengkhianat, tapi Raon juga berkonstribusi besar untuk stabilitas politik di istana. Di lain sisi, Ha Yun memutuskan untuk turun dari posisi Putri Mahkota karena menyadari sekeras apapun ia berusaha tidak akan ada celah di dalam hati Putra Mahkota untuknya. Singkat cerita, perjuangan Putra Mahkota kini sudah membuahkan hasil. Ia diangkat menjadi raja meneruskan ayahnya. Dor Yun masuk dalam jajaran kabinet menteri dan Tuan Jun diangkat menjadi Perdana Menteri. Raja baru kali ini tidak akan menduduki singgah sananya dan memilih untuk duduk setara dengan para menterinya. Selain itu, Kasim Jang kini diangkat menjadi kepala Kasim. Dogi dan Pak Sun Yul menjadi Kasim senior. Dalam orientasi Kasim baru, mereka melihat seorang Kasim mungil mencurigakan dengan aura yang sama seperti Raon. Wah, jangan bilang ada Kasim KW lagi nih guys. Kebahagiaan lain juga dirasakan oleh pasangan Dor Yun dan Putri Myung Un. Dor Yun melamar Putri Myung Un dan mendapatkan ciuman pertamanya. Di lain tempat, Byun Yun yang menghilang rupanya bergabung dengan kelompok Baekwon bersama Tuan Hong. Mereka berdua melihat Raja baru yang berbaur membagi kebahagiaan di tengah rakyat. Lalu, dimanakah Raon? Ia kini bisa hidup normal sebagai wanita tanpa perlu bersembunyi lagi. Raon membuka toko buku dan Raja seringkali mengunjungi kekasihnya. Raja dan Raon bisa menghabiskan waktu bersama karena perbedaan kasta bukan lagi menghalang. Raja bersyukur dengan kehadiran Raon di sisinya. Raon adalah wanita yang dapat mengisi seluruh dunia raja. Dan drama pun tamat dengan penuh kebahagiaan. Sebuah drama yang penuh dengan pesan kehidupan terutama tentang apa itu pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang tidak memandang kasta dan menjadikan rakyat sebagai tujuan utama. Selain itu, Love in the Moonlight juga mengajarkan kita tentang perjuangan untuk mencintai tanpa memandang status. Perjuangkan setiap orang yang dapat memenuhi isi hatimu karena dialah orang yang akan mengisi duniamu. Sekian review dari sahabat kolosal. Semoga sehat selalu dan bahagia. Yorobun. Kamsahamnida. Sampai jumpa di video selanjutnya.